Hai kenalin aku Rafa, aku Rafa, kita dari Rewa Weekend, nah di video kali ini aku akan dibantu oleh Sarah Rafa dari tim Ingenernya Rewa dan kita akan kasih tau nih ke kalian gimana sih cara pemasangan aktirin dari ini, simak videonya sampai habis. Langkah awal kita melihat petunjuk pemasangan yang ada di buku pangguan pengguna, saya contohkan yang pertama kita membuat lubang di area dinding yang kita pilih, ini contohnya, tetapi contoh ini sudah terpasang bingkai ya, ini saya mencontohkan membuat lubang dulu, lubangnya seperti apa dan ukurannya seberapa besar ya. Ukurannya adalah panjang dulu ya, panjang kita ukur 48 cm, tinggi 39 cm. Jadi, saya ulangi, kita membuat lubang di awal adalah 48 untuk panjangnya, lalu tingginya adalah 39 cm. Langkah kedua, kita akan membuat bingkai. Ini contoh bingkai yang sudah terpasang, bingkainya disarankan ketebalannya, ketebalan bingkainya adalah 3 cm. Di sisi sini 3, di sisi sini juga 3, di sisi sini 3, dan di sisi sini juga 3 cm. Setelah bingkai dibuat, silakan untuk dipasang di lubangnya, lalu juga silakan merapikan untuk benar-benar bingkai ini terpasang kuat di dalam lubangnya. Langkah ketiga, kita ambil batang bersih yang ada di paket pembelian. Ini batang bersihnya. Di sini ada 4 lubang untuk penempatan skru. Sekaranya adalah, tempatkan batang bersih ini di atas AC window. Jangan lupa, tempatkan lubang pada lubang yang ada di AC window untuk penempatan skru-nya. Ada 4 skru yang akan kita pasang. Kita lakukan pemasangan skru. Skru yang pertama. Skru yang kedua. Skru yang kedua. Skru yang terakhir. Sekarang pemasangan skru-nya dengan kencang ya, pastikan kencangnya sudah maksimal. Langkah keempat, kita pasang AC window ke dinding ini. Kita ambil AC window-nya. Posisi cara pembeliannya seperti ini. Pasangkan kaki dari AC window di bawah ini masuk ke dalam lubang dinding ini. Selanjutnya, kita akan mengukur kerataan di atas AC window ini dengan menggunakan alat kukur butter pass. Kempatkan kaki dari atas AC window. Kempatkan kaki dari atas AC window. Lata. Ini juga rata. Ini juga rata. Ini juga rata. Setelah kita mendapatkan hasil, kita lanjut ke langkah ke-6. Pertama, yaitu memasang skru yang ada di atas sini, di batang besi atas AC window. Dipastikan pemasangan skru-nya kencang ya. Skru sudah terpasang. Langkah ke-7, kita sambungkan kabel AC window ini ke stok kontak listrik yang telah kita buat. Ada dua cara untuk menghidupkan AC window ini. Cara pertama, manual, kalian bisa pencet tombol core-nya. Kalian bisa mengatur untuk fun speed dari low, medium, ke high. Juga bisa atur temperaturnya. Ini langkah, langsung kita pencet tombol di kontrol panelnya. Cara kedua, kita bisa memakai demo. Saya ambil demo-nya. Ini saya matikan dulu ya dengan demo. Kondisi AC sudah mati, kita coba nyalakan. Kita juga bisa atur untuk temperaturnya. fun speednya, kita juga bisa atur ke makna remote. AC window sudah bisa digunakan. Langkah selanjutnya, kita akan menutup lubang yang ada di bawah AC window. Ini adalah spon yang ada dalam paket pembelian. Spon ini digunakan untuk menutup lubang yang di bawah ini. Kita coba tukuk. Spon ini juga bisa kita bagi-bagi ya, kita potong. Spon ini juga bisa kita bagi-bagi ya, kita potong. Spon sudah terpasang. Untuk menambah estetika, kalian bisa menambahkan frame. Saya kasih contoh untuk frame-nya. Bisa terbuat dari kayu atau stiker dini. Ini frame yang sudah saya buat, saya tontokkan. Kita pasang. Dan juga terpasang. Nah, itu tadi cara pemasangan AC window yang sudah dibantu jelaskan oleh Rafa. Terimakasih ya. Terimakasih ya Pak. Sudah membantu kita semua nih dalam pemasangan AC window. Semoga video ini bisa memudahkan kalian untuk pemasangan AC window di rumah kalian ya. Terimakasih yang menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Bye!